Dan saya segera teringatkan waktu tanda kebanyakan Spel Week ini Bahwa bangsa Belanda itu adalah ahli, istilahnya ahli strategi Perang Benteng Simbol kekuatan militer dan kekuasaan Belanda atas Banten Sama seperti Kraton Suroswan, arsitektur Benteng Spel Week sangat khas Belanda sekali istilahnya sih Ada bastion yang berbentuk intan, setelah itu kita juga melihat parapet Bagian kayak menara kecil di benteng yang digunakan untuk penembak jitu Habis itu kita juga sempat masuk ke bagian dalam benteng Dan waktu pertama kali saya datang ke benteng Spel Week saya segera teringatkan Segera teringatkan bahwa bangsa Belanda yang waktu mereka pertama kali datang ke Indonesia Salah satu hal yang paling sering mereka lakukan Baik itu di Batavia, baik itu di Banten, baik itu di Maluku Adalah mereka itu sering sekali membangun-bangun benteng pada waktu sekitar saat mereka menaklukannya Habis itu mereka bikin benteng Spel Week yang ada di Banten Habis itu mereka bikin benteng di kota Makassar Wanya mereka bikin benteng lalu Dan ini mungkin agak membingungkan ya bagi kita Mengapa orang-orang Belanda, bagaimana orang-orang Belanda ini bisa membangun benteng-benteng Yang lebih, istilahnya sih, yang kokoh, yang kuat, yang berdiri, lebih utuh Dan setelah beberapa ratus tahun itu lebih utuh Bahkan daripada keraton-keraton raja-raja Indonesia Dan saya baru, dan saya segera teringatkan waktu datang ke Banten Spel Week ini Bahwa bangsa Belanda itu adalah ahli, istilahnya ahli strategi perang benteng Waktu mereka datang ke Indonesia, mereka sudah terlibat dalam perang 80 tahun melawan kerajaan Spanyol Habis itu mereka terlibat pada perang 30 tahun melawan kekuatan-kekuatan Katolik Habis itu mereka juga sering berperang dengan kekuatan-kekuatan Pokoknya mereka sering berperang lah Dan salah satu hal umum, salah satu ciri khas umum perang peperangan ya Yang saya sering baca ya, yang sering dikatakan oleh orang-orang, oleh sejarawan-sejarawan itu adalah Bahwa pengepungan itu secara jauh lebih umum daripada pertempuran terbuka Karena pengepungan itu jauh lebih mudah daripada sebuah pertempuran terbuka Dan jauh lebih tidak beresiko Saya mungkin akan mengelaborasi hal ini di lain waktu Tetapi pada intinya adalah orang-orang Belanda ini, mereka ini sangat ahli dalam taktik pengepungan Baik itu untuk menyerang, ataupun untuk mempertahankan Orang Belanda sudah berperang melawan Karena pada waktu itu, pada waktu mereka datang ke Indonesia Orang Belanda itu, mereka itu sedang berperang dengan orang-orang Spanyol Yang pada waktu itu merupakan sebuah kekuatan besar di Eropa Sebuah kekuatan, salah satu kekuatan terkaya, terbesar Yang militernya sangat kuat Bahkan sehingga taktik militer itu diadopsi oleh berbagai macam negara di Eropa Dan orang Belanda melawan itu Spanyol Jadi, dan dalam perang mereka dengan Spanyol Orang Belanda itu sering terlibat dalam pengepungan-pengepungan Seperti misalnya pengepungan Antwerpen Pengepungan Ostende Itu dua pengepungan besar yang terjadi waktu perang antara Belanda dan Spanyol Dan meskipun mereka tidak menang semua pertempuran-pertempuran dan pengepungan-pengepungan mereka Jelas hal ini justru menguatkan pengalaman mereka Experience mereka Pengetahuan mereka tentang bagaimana caranya itu melakukan peperangan pengepungan Sehingga terlihat lebih jelas ya mengapa orang-orang Belanda ini Sangat bisa, sangat handal dalam membangun benteng Benteng saat mereka datang pertama kali ke Indonesia Ya itu aja sih yang saya sampaikan Terima kasih Terima kasih telah menonton!